Jangan lupa subscribe channel youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya Di hari yang sama sebuah kecelakaan tunggal di Jalan Nasional Sumedep Madura terjadi Kecelakaan tersebut terjadi hanya berselang beberapa menit Dalam kecelakaan tunggal ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia Dua kali kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Nasional Pintu Masuk Akses menuju kota Sumedep Madura terjadi secara bersamaan Kecelakaan tunggal tersebut diawali oleh sebuah bis mini yang melintas dari jalur selatan Mengalami hilang kendali setelah mendahului pengendara lain Dan tiba-tiba di jalur searah di depan melaju sebuah sepeda motor Sehingga M.Y. selaku pengemudi bis langsung membanting setir dan mini bis terguling Dengan mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka ringan Kasat lantas Polres Sumedep AKP Lamuji mengatakan berselang 15 menit di jalur yang sama Juga terjadi kecelakaan tunggal sebuah mobil Suzuki R3 Menabrak sebuah pohon dan papan di bahu jalan Beruntung laka tunggal kedua ini tidak mengakibatkan korban jiwa Diketahui laka tunggal ini disebabkan pengemudi EHA mengantuk saat diperjalanan Hari ini ada kejadian dua laka lantas untuk waktunya hampir bersamaan Kurang 15 menit lah antara R3 sama dengan MPU MPU yang kaitannya dengan mobil wisata lah gitu Wisata itu ngambil dari Sidubondo menuju ke Sumedep Sementara untuk seluruh korban laka lantas Besmini dilarikan ke rumah sakit umum daerah Sumedep Dan pihak keluarga sudah dihubungi sedangkan korban meninggal dunia asal Kabupaten Banyuwangi Akan langsung diantar ke rumah duka Kasat lantas Polres Sumedep juga menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintas di jalur tersebut Untuk selalu berhati-hati dan kondisi diri saat berkendara Benar-benar konsentrasi atau dalam keadaan tubuh yang fit Wildali Puprasasdi, CTV